Intro Menyambut tahun baru Hijriah 1 Mohorong 1444 atau 11 surut Lalu pesisir selatan Kabupaten Kuning Kudul, tepatnya di kawasan Pantai Baron Kelurahan Kemadang Kapanewan Tanjung Sari Kuning Kudul bersama nelayan menggelar sedekah laut atau laguhan pada selasa 18 Juli 2023 Ketua Panitia Sedekah Laut Pantai Baron Sarwaji mengatakan adat sedekah laut sendiri merupakan adat dari nenek moyang yang sampai saat ini masih dilaksanakan Menurutnya, sedekah laut ini dilaksanakan tiap setahun sekali bertujuan sebagai rasa syukur warga kepada Tuhan atas rezeki dan keselamatan dalam satu tahun terakhir Ada 634 anggota POK dari Pantai Baron yang terbagi menjadi tujuh kelompok unit Kelompok unit tersebut membuat gunungan dan diarap untuk dilarung di laut Ini larungan memang ini acara adat tahunan Jadi disini rasa bersyukurnya yang pertama karena ada destinasi wisatanya di Pantai Baron Dan juga mengangkat, diturungi masyarakat itu yang pertama Yang kedua, kenapa diajakan sedekah suroh itu kita rasa syukur Rasa syukur, rasa nikmat, semuanya kita mengadakan sedekah satu suroh itu memang sudah ada dari nenek moyang dan berbeda Dan untuk tujuan kedepannya, karena ada destinasi wisata yang ada di Pantai Baron Itu mudah-mudahan untuk kedepannya dengan adanya acara ini Untuk peningkatan, yang pertama peningkatan untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di pelaku wisata yang ada di Pantai Baron Pantau dari pandangan mata, ribuan warga dan wisatawan memadati pendopo Pantai Baron Hingga bibir pantai untuk melihat arak-arakan gunungan seusai prosesi kenduri Dari masing-masing kelompok unit membuat gunungan untuk diarak dan untuk nanti dilakukan di pelawatan selatan Ya dari awal sampai akhir memang disini ada istilahnya genduri, genduri di pendapat Lalu itu nanti diarak di sepanjang jalan ke Pantai Sesampainya di bibir pantai, dilakukan penaburan kembang terlebih dahulu Lalu gunungan yang berisi hasil bumi tersebut dibawa menggunakan perahu ke arah selatan Meninggalkan pantai untuk proses larungan di laut Terima kasih telah menonton!